Alhamdulillah. Terus setelah diserang ini gimana Mbak? Bisa panen nggak kira-kira Mbak? Enggak ini, itu akan saya berduk. Mau dibakar ya Mbak? Iya. Mau dibakar. Sebelumnya, sebelum tanam itu katanya sempat diserang keyang juga Mbak? Iya, itu baru tanam hari ini, besok pagi kalau nggak dikontrol itu pun udah dimakan keyang. Dinas Pertanian melalui tim pengendali organisme pengganggu tumbuhan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan hama wereng coklat. Diantaranya dengan melakukan pengamatan dan upaya pengendalian melalui petugas unit reaksi cepat bekerjasama dengan BABINSA Kecamatan Galur. Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Klonproko dan Dinas Pertanian DIY memberi bantuan pencairan pesticida untuk menekan hama wereng coklat. untuk dilakukan gerakan pengendalian dengan agen hayati di beberapa titik sebut dan telah dilakukan. ada beberapa hal yang memicu dan memacu perkembangan warang batang surat adalah dengan adanya varitas non-PUTW, utamanya hibrida, ketan yang ada di wilayah Galur dan termasuk di daerah Galur itu adalah daerah-daerah yang airnya ngembong dan sulit untuk dikeringkan. Sementara itu, lahan pertanian milik petani di Klonproko ini tidak hanya diserang hama wereng coklat namun juga diserang hama walang sangit. Akibat kondisi tersebut, produksi atau hasil panen padi milik petani cenderung menurun dibandingkan pada musim panen sebelumnya. Petani tidak akan menjual berapapun hasil panen karena akan digunakan untuk cadangan mencukupi kebutuhan pangan selama pandemi Corona. Dari Klonproko, Budi Utomo Ainews melaporkan. Dari Klonproko, Budi Utomo Ainews melaporkan. Dari Klonproko, Budi Utomo Ainews melaporkan. Dari Klonproko, Budi Utomo Ainews melaporkan dan pangeranktor kebijak